Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat jika kita memiliki integral dari A dikali X pangkat N terhadap X, maka hasilnya adalah A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 ditambah C. Rumus ini berlaku dengan syarat N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Lalu juga kita memiliki integral dari sebuah konstanta misalkan K terhadap X, maka hasilnya adalah KX plus C. Nah, untuk integral tentu, jika kita memiliki integral dari A sampai B dari Fx terhadap X, maka pertama kita akan cari dulu hasil integralnya. Misalkan hasilnya adalah F besar X. Untuk hasil integral dari integral tentu ini, kita tidak perlu menambahkan plus C pada akhirnya. Nah, ini memiliki batas atasnya B, batas bawahnya A. Untuk mendapatkan nilainya, kita substitusikan batas atasnya, yaitu B ke dalam hasil integralnya menjadi FB, dikurangi dengan, kita substitusikan batas bawahnya, yaitu A ke dalam hasil integralnya menjadi FA. Pada soal ini, kita diminta untuk mencari integral dari 0 sampai 2 dari 3X pangkat 2 min 3X plus 7 terhadap X. Nah, sekarang kita akan cari hasil integralnya terlebih dahulu. Maka, sama dengan 3 per ini adalah 2, maka 3 per 2 plus 1 dikali X pangkat 2 plus 1 dikurangi 3 per di sini X pangkat 1. Sehingga di sini 1 plus 1 dikali X pangkat 1 plus 1 ditambah 7 adalah sebuah konstanta. Jika diintegralkan terhadap X, hasilnya adalah 7X. Nah, kita tidak perlu menambahkan plus C lagi. Hasil integral ini memiliki batas atas 2 batas bawah 0. Maka, sama dengan 3 per 3 dikali X pangkat 3 dikurang 3 per 2 dikali X pangkat 2 ditambah 7X dengan batas atas 2 batas bawah 0. Sama dengan X pangkat 3 min 3 per 2 X pangkat 2 plus 7X dengan batas atas 2 batas bawah 0. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilainya kita akan substitusikan. Pertama adalah batas atasnya, pertama adalah batas atasnya yaitu 2 ke dalam hasil integralnya. Kita akan ganti X dengan 2 sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 7 dikali 2. Dikurangi dengan kita substitusikan batas bawahnya yaitu 0 ke dalam hasil integralnya menjadi 0 pangkat 3 min 3 per 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 7 dikali 0. Maka sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 3 per 2 dikali 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 14 dikurangi dengan 0 min 3 dikali 0 plus 0. Sama dengan 8 min 3 per 2 dikali 4 hasilnya adalah 6 ditambah 14 dikurangi 0 min 0 plus 0. Maka sama dengan disini 8 min 6 plus 14 hasilnya adalah 16 dikurangi dengan 0 sama dengan 16 sehingga jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.